Kediaman Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten di kota Tangerang, Banten, diteror orang tidak dikenal. Pelaku tertangkap kamera CCTV melempar sebuah karung berisi puluhan ular kobra. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, seekor buaya berukuran jumbo, lepas dari penangkaran akibat tembok jebol. Inilah satu karung berisi puluhan ular jenis kobra yang ditemukan di sekitar rumah mantan Gubernur Banten di jalan Haji Jiran, kota Tangerang, Banten, Rabu Pagi. Dari rekaman salah satu CCTV, ular ini dikirim oleh dua orang tak dikenal yang beraksi pada Rabu dini hari. Dua pelaku berboncengan sepeda motor sempat turun dari kendaraan sebelum melemparkan sekaruh ular ke belakang halaman rumah Wahidin. Saat ditemukan oleh penjaga rumah, seluruh ular yang berjumlah sekitar 20 ekor masih berada di dalam karung. Meski menerima teror, Wahidin, mantan Gubernur Banten, belum melaporkan kasus pelemparan ular berbisa mematikan ini ke polisi. Pukul tiga lewat, tiga malam, yang jaga kebetulan di rumah belakang ini mendengar suara, buka aja jatuh. Dikira abis sampai jatuh ular, sekantong ular berwarna hitam diduga kobra. Wah itu biasa aja sih, mungkin kalau ada potenya ada orang yang sirik, wajar. Ada orang yang sirik, ada yang gak suka, wajar. Seekor ular sancak kembang sepanjang 4 meter ditangkap warga di Jombang, Jawa Timur, Rabu Pagi. Saat ditangkap, ular berada di atas pohon di pinggir jalan Raya Nasional. Ular sempat menyerang dan melilit kaki salah satu orang warga. Menurut warga, ular diduga datang dari kebun di dekat rumah kosong di samping minimarket. Ular tersebut sudah satu bulan kerap terlihat di lokasi, dan telah dilaporkan ke petugas BPBD Jombang. Namun saat hendak ditangkap, ular kabur ke dalam gorong-gorong dan menghilang. Saat muncul kali ini, ular berhasil ditangkap warga. Akibat tembok kandang amrol, seekor buaya muara di obyek wisata akar seribu di desa Pelajar, Jepara, Jawa Tengah, lepas di area persawahan Rabu Pagi. Petugas BPBD Jepara bersama relawan sempat kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena ukuran buaya yang besar, dengan panjang 3,5 meter dan bobot sekitar 400 kilogram, area persawahan menuju jalan berupa lereng yang licin. Petugas pun menutup kedua mata buaya dengan selembar kain agar hewan itu tidak agresif. Setelah tenang, petugas mengikat mulut dan tubuh buaya dengan tali. Tim Liputan, CNN Indonesia